musik 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 di barjo korong 500 meter belok ke kiri musik 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 buat teman-teman yang mau ke arah sudbarjo itu belok ke kiri depan teman-teman buat teman-teman yang mau ke arah gunung syari tanjung pera bersek teman ini belok ke kiri sedangkan aku kali ini lurus teman-teman nah ini ke arah kriyan jombang dan sekitarnya musik 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 ya bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman tak lupa semoga kita senantiasa kesehatan keberkahan kenikmatan dan kesuksesan selalu oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa di video kali ini aku tidak riding motor teman-teman tepatnya ini mau menunjukkan ini teman-teman mungkin buat sebagian teman-teman yang belum pernah apa ya terutama yang tidak tinggal di seputaran Jawa Timur mungkin belum pernah melihat tol trans jawa ya bagian dari tol trans jawa yang terletak di Surabaya mau jepet tol atau biasa dijepet dengan tol sumo ini teman-teman ini aku mau menunjukkan kepada kalian mungkin bagian penasaran belum pernah melewat disini rute dari Bunderan Waru nanti aku keluar di rumahku teman-teman di tempatku tepatnya nanti aku mau keluar di pintu keluar bandar ke Dunguryo Jumbang jarak dari Waru sendiri ini kalau ke bandar itu sekitar berapa ya mungkin antara 80 km lebih teman-teman kalau nggak salah tarifnya juga berapa untuk saat ini hari ini tanggal 21 Maret teman-teman 2021 coba nanti kita saksikan bersama ikuti terus kami teman-teman 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 ini adalah pintu gerbang waru gunung teman-teman gerbang tol waru gunung kita nampusin dulu ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih bismillahirrahmanirrahim kita lanjut dari gerbang tol waru gerbang tol waru gunung masih gunung menuju ke pintu atau pintu keluar tol bandar ke bandar ke jambang saat ini jam 3 kurang 10 menit kalau dulu setahu itu dari tol waru gunung sampai dengan di Mojokerto itu tarifnya 36 ribu kalau nggak salah teman-teman 36 ribu sedangkan dari Mojokerto ke bandar ke Dung Mulyo itu 46 ribu jadi total 82 ribu tapi cukup mempersingkan waktu teman-teman karena memang ya namanya tol nggak ada hambatan sama sekali perempatan nggak ada lampu merah nggak ada ya memang ada biaya tapi kalau aku rasa buat kalian yang butuh cepat buat mobilitas buat teman-teman yang mungkin suka mobile butuh cepat-cepat terus apa ya dari segi BBM juga eh teman-teman karena memang kalau di tol ini kan giginya itu selalu 4 5 atau 4 tidak kalau kita lewat bawah biasanya itu kan mancet akhirnya kenapa gigi masih 1 masuk 2 dengan cara tempuh perputaran mesin cukup kencang akhirnya membuat BBM kita agak kurus kalau lewat bawah tapi semua pilihan tergantung dari teman-teman sendiri mau lewat mana lewat kol bisa yang penting apa ya yang penting mudah-mudahan selamat sampai tujuan ini nah depan ini beruju arah teman-teman bersih krian masjid 1 km di depan diarahkan untuk belok ke kiri jadi dengan rata-rata kecepatan antara maksimal tadi berapa yang 80 km per jam karena disini untuk di wilayah sini teman-teman ada penunjuk maksimal 80 km per jam dan paling lambat kecepatan 60 km untuk memasuki jalan ini nah depan ini kiri itu arah ke krian teman-teman ke arah krian ke arah yang bersih bisa jadi sekitar berapa yang antara 15 sampai 20 menit lepas dari gerbang tol waruk gunung tadi sudah sampai di krian teman-teman cuacanya cerah sedikit berawan kali ini KM728 kalau krian ini masuk KM728 sebentar lagi selepas dari pintu kuartal krian tadi jarak kurang lebih di berapa ya 2 km-an ada race area teman-teman kita mau ngisi BBM dulu ini ceritanya jadi untuk race area di Rian ini cukup luas cukup besar dan cukup lengkap juga teman-teman tersedia beraneka macam apa ya seperti warung seperti ini juga ada McDonald's kularia jadi jangan takut mungkin teman-teman lapar waktu pengendara di sini berkendara ada race area di sini ada masjidnya juga teman-teman masih cukup bagus di sini ini kita pelok ke kiri dulu untuk ke SBBU rest area di Rian SBBU barikir kendaraan kecil ambil sebelah kanan sedangkan yang sebelah kiri untuk kendaraan yang lebih besar ini itu selamat menikmati 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 Yang nantinya output akhirnya adalah ekonomi terutama buat masyarakat yang ada di Pulau Jawa ini bisa terangkat di genandanya tol trans Jawa ini. Nah depan ini kalau yang depan itu Mojokerto kota, Lamongan 1 km minyak kota yang tadi aku sampaikan. Juga masih masuk di entry tol, di Mojokerto ini ada dua exit tol entry tol di sisi timor dan di sisi barat. Kalau yang depan ini, ini yang pitik luar di wilayah keredek, wilayah keredek Mojokerto. Nah ini untuk Mojokerto, Lamongan, belok ke kiri. Untuk ke Jumbang, Kertosono, kurus. Sudah terlewati Mojokerto. Sebentar lagi kita mau sampai kurang 40 km lebih, teman-teman. Untuk sampai di pintu luar bandar Kertosono, atau tempatnya di tempatku nanti ya. Di sementeran bandar Kertosono, Jumbang. Namanya juga cukup bening-bening, teman-teman. Tol-teran sewa ini. Seperti Surabaya, Mojokerto itu disebut dengan Sumo. Terus, Solo, Kertosono itu disebut Soker. Dan bawah kita ini adalah jembatan Sungai Brantas, teman-teman ya. Jadi kita melewati Sungai Brantas. Sungai Brantas yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto ya, kalau nggak salah. Bisa di bawah kita. Kali ini, eksplor kita menunjukkan rute dari Umaruk Gunung sampai dengan di Entry Tol Bandar Kertosono. Atau biasa disebut dengan pintu tolok Kertosono ya, kalau buat sebagian orang yang menyokut Entry Tol Bandar Kertosono. Sebetulnya namanya adalah Entry Tol Bandar Kertosono. Nah, depannya ini 500 meter. Kita sudah memasuki res area, teman-teman. Res area masuk wilayah Kabupaten Jombang, kalau nggak salah. Atau tepatnya di Kejamatan Kesampet. Res area Betul Melati juga, seperti ini. Dari sisi timur ada res area, dari sisi barat juga ada res area. Mungkin buat kalian yang mau misi tol, mau misi saldo tol, ada Ibe Maret juga di situ. Banyak milian. Bersedia beraneka macam, apa ya, lesean, ataupun cafe, resto. Mungkin mau beristirahat di sana tadi teman-teman depannya. Untuk pengemudi lebih dari 4 jam harus beristirahat dulu. Bahwa itu ada pelakar-pelakar yang menunjukkan seperti ini. Nah, sepertinya sudah ada. Karena kalau kita lebih dari 4 jam bergendara itu, disarankan untuk berhenti beristirahat di sini. Batas kecepatan maksimal di sini, Rambu-Rambunya tadi menunjukkan di angka 100 km. Dan batas minimal kecepatan 60 km. Jadi di wilayah mana, di tol ini, Batas kecepatan yang di wilayah Jombang ini maksimal 100 km. Dan paling lambat, kecepatannya adalah 60 km. Jombang, kelosok, 600 meter, belok kiri. Lagi ada abu-rabu yang menunjukkan arah ke Jombang, kelosok, belok kiri, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di pintu keluar Jombang. Nah, ini seperti ini kondisinya. Pintu keluar Jombang, kita ambil urus atau ke arah. Kertosono, atau lebih depannya, ke pintu keluar Bandar Berdunguyo. Kalau untuk yang pintu keluar, mana ini yang mengarah ke Pelosok ini, pintu keluar Jombang itu, nanti ke sana teman-teman kepertigaan itu. Kalau ke kanan itu ke arah babat, ke arah lamongan bisa. Sedangkan ke kiri itu ke arah babat beras, atau ke arah Jombang kota, teman-teman. Kita masih terus. Cukup panjang, teman-teman. Jatol terang Jawa ini yang membetang dari Jum Barat sampai dengan Jum Timur nantinya. Panjangnya sendiri, kalau nggak salah, nantinya itu seribu berapa ya? seribu tiga ratus kilometer-an kalau masalah, teman-teman. Tapi sampai dengan saat ini, masih terrealisasi antara seribu seratus berapa, lima puluh tujuh atau lima puluh tujuh kilometer. Karena sampai dengan saat ini, masih tersambung sampai dengan di Propolingo. Sedangkan dari Propolingo, ke Banyuwangi sendiri, ini masih proses pengharjaan. Nah, depan ini, teman-teman, satu kilometer rest area yang masih masuk di Kabupaten Jumbang juga. Jadi cukup banyak ya, teman-teman, di Kabupaten Jumbang ini. Ada tempat rest area, kalau nggak salah ya. Kalau yang rest area ini, ini masuk wilayah desa Karangjagang ini, di Kabupaten Jumbang. Tampaknya Jumbang. Nah, seperti ini rest area-nya. Dari sisi timur ada rest area. Dari umur rest area-nya dari sisi barat juga ada rest area-nya. Sebentar lagi kita mau sampai entry tol X tol Bandar Jumbang. yoi. Kalau seba sampai sini. Bus dan truck gunakan lancur piri. pesawatnya sudah mulai mengening di sini, teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai mau panen. Masuk di area pesawat. Kemandangannya di sini kalau mama cerah cukup bagus rumah-teman di sini. selesai mix sebuah-teman di sini. Masuk di sini. Pasa S. sebuah-teman di sini. Tepang. 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 Terima kasih. Sebentar lagi kita sampai di exit tol Kertosono Kediri atau tepatnya exit tol Bantengedung Tio. Ini ada pelakat menuju arah Kertosono Kediri, 1 km ke kiri. 500 meter untuk Kertosono Kediri, belok ke kiri. Nah seperti ini teman-teman, kalau lurus itu ke Aranganjo, Bengawi, Solo, Semarang, dan seterusnya. Kalau ke kiri ini kita ke arah Kertosono, ke arah Kediri, ke Beraan, bisa, ke Blitar, bisa. Kalau selepas dari pintu tol ini, exit tol Kertosono ini atau exit tol Bantengedung, kalau teman-teman mau ke arah Kertosono, nanti ada pertigaan itu belok ke kanan teman-teman. Sedangkan kalau belok ke kiri, ke arah Ebong mirip berak Jumbang atau ke arah Jumbang Kota. Kita siapkan dulu uang elektroniknya. Berapakah tarifnya sekarang? Terbaru di tanggal 21 Maret 2021 ini teman-teman. Apakah masih sama dengan yang dunia? Dunia 8-22 ribu. Sekarang berapa ya? Kita coba nanti. Kita lihat. Sampai jumpa di tanggal 21 Maret 2021 ini teman-teman. Tarif 1, 85-500 teman-teman ya. Jadi ada kenaikan 3.500 dari arah Warung Gunung ke exit tol Bantengedung. Kalau dulu saya inginkan itu masih 82.000. Sekarang 85.500 rupiah. Ya Alhamdulillah selamat sudah sampai di tempatku ini teman-teman. Ini mau nyampe. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi ngikuti kami. Sudah mampir di channel kami. Sudah melihat channel kami. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.